Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Hari ini saya akan review HG Aibo Gundam Astaroth Ya kita langsung saja Gundam Astaroth berasal dari Manga Spin Off dari Gundam Iron Blood Orpens Yang berjudul Iron Blood Orpens Gecko Ya untuk dari segi warna Kita mendapatkan warna standar Dari kebanyakan Gundam Nah dengan warna biru putih Dengan sedikit warna merah tentunya Yang unik disini Dari lengan kirinya Semuanya berwarna biru Untuk stickernya cukup sedikit Di bagian kepala ada sticker ini Di bagian tanduknya warna merah Oh maaf Agak buram Kemudian di bagian mata Juga sticker Bagian dada Ini yang Gilap Yang agak gila Yang berwarna gilap-gilap ini Yaitu juga sticker Untuk Lalu ini Dua warna kuning yang terdapat di Booster Lalu Dua sticker hitam di bagian kaki Oh maaf Empat Oh ya Ini juga sticker ini Untuk dari segi warna ya cukup menarik ya Menurut saya Oke Sekarang untuk langsung Ke artikulasi Ya untuk artikulasi dari gunpla ini ya cukup Sangat bagus bukan cukup ya Sangat bagus Ya kita mulai dari kepala Bagian leher dihubungkan dengan ball joint Dapat Mantuk-mantuk Lalu dapat diputar Ya untuk bagian lengan dengan juga dihubungkan dengan ball joint juga Bagian siku juga bisa ditekuk Ya begini Lalu untuk di armor bagian Lengan juga bisa dibuka Yang kanan juga bisa Jadi bisa ngangkat Tangannya bisa ngangkat lebih ya Untuk bagian pinggang Juga dihubungkan dengan ball joint Yang bisa diputar Begini Bagian badannya juga bisa Dikerakkan sedikit Ya maaf Lalu untuk kedua Booster Juga bisa digerakkan Bisa dibutar Ke depan Atau Ke belakang Bisa dibuka juga Lalu yang bagian belakangnya bisa dibuka Seperti ini Jadi terlihat Boosternya Lalu untuk bagian kaki Bagian kaki yang bisa dibuka bagian ini Bisa di Bagian lutut bisa ditekuk Terdapat double joint disini Jadi bisa Nakuk ke belakang Ya Lalu untuk bagian kaki juga cukup bagus Ya karena bentuk kakinya Panjang ya Jadi berdirinya bisa tegak Bisa tegak Gak gampang ngamruk Aduh Maaf Maaf cepat Kemudian masuk ke bagian aksesoris Aksesoris pertama Yaitu sebuah prisai Sudah saya pasang di tangan kirinya Di prisai ini Ini unik ya Ada tiga jari Di sini Ukurannya juga Tidak terlalu besar Kemudian yang kedua Ada sebuah pisau Seperti ini Kemudian yang ketiga Ada Sebuah senapan Ya di senapan ini Tidak ada stikernya Warnanya Apu-apu Ayo Sekarang coba Pasang senapan Di tangan kanan Lepas dulu Pasang lagi Seperti ini Kemudian yang terakhir Kita dapat Sebuah pedang yang berukuran Sangat besar Saya lupa Saya lupa namanya Tapi saya nyebutnya ya Buster Sword Atau apalah itu Untuk bagian pegangan Bisa dibuka Seperti ini Di baliknya juga ada Pegangan kedua Selain itu Juga bisa dibuka Juga bisa dibuka Lagi pedangnya Ukurannya cukup panjang Sangat panjang Kita bandingkan Tingginya dengan gundamnya Malah panjang pedangnya Kalau tidak digunakan Pedang pedangnya Juga bisa Juga pedangnya Bisa ditaruh Di punggung Tadi di punggungnya Ada Konektornya Seperti ini Tinggal masukkan Seperti ini Selanjutnya Kita akan coba Pasang pedangnya Ke tangan Baiklah Tangan kiri Dicepet dulu Kita buka Seperti ini Kemudian Yang Bagian ini Dibuka Dimasukkan Ketangan kanan Seperti ini Ya Sekian video Dari saya Sampai jumpa Di video Saya berikutnya Wassalamualaikum Wb Barakatuh Terima kasih